Perasaan aku makin gak enak aja ya Dan disini terlihat ya mama Esti yang menunggu-nunggu Novia Tetapi sudah sampai malam Disini Novia dan juga Jeffrey belum pulang juga Padahal sholat udah Dan disini nampaknya perasaan mama Esti masih bener-bener gak tenang dan juga gak enak Dan firasatnya mengatakan sepertinya ada sesuatu tapi apa Nah Novia belum pulang-pulang Dan tentu saja semakin banyak pikiran ya Karena sudah larut malam tetapi Novia, Jeffrey belum juga pulang Tentunya mama Esti pun sangat heran Dan kemudian untuk menenangkan diri Disini mama Esti pun kemudian menonton acara televisi Dia pun duduk dan menyalakan televisinya Selamat malam pemirsa Dan tentu saja kaget banget ya ketika melihat berita di televisi Lapasnya, lapasnya Pak Arjuna kebakaran Dan tentu saja mama Esti pun jadi kaget tetapi dia juga heran Lapasnya Pak Arjuna Ya tentu saja heran banget ya karena ini adalah lapasnya Pak Arjuna yang kebakaran Tetapi bagaimana bisa Jeffrey, Novia dan juga mama Esti diam aja Bilang ya Dan tentu saja mama Esti pun semakin merasa aneh ya Kenapa mama Esti gak menceritakan kalau lapas Pak Arjuna kebakaran Seharusnya mereka panik Dan disini yang diherankan oleh mama Esti adalah Kenapa orang-orang ini pada gak panik Dan kenapa malah disini Novia dan juga Jeffrey pergi sendiri Dan tentu saja mama Esti pun semakin merasa aneh ya Apalagi terlihat mama Esti pun gak menceritakan tentang hal ini Dan tentu saja perasaan mama Esti jadi gak karni Nah kira-kira bagaimana nanti ya apakah Jeffrey akan pulang dengan tanpa Novia Atau kemungkinan Jeffrey akan tetap di luar sana untuk mencari Novia Nah tentu saja semakin penasaran ya dan semakin panik Kira-kira berada dimana sih Novia Dan kira-kira siapa sebenarnya yang telah menculik Novia Simak kelanjutan Tangdir Cinta yang kupilih hanya di FJTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye